Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Saat ini hampir semua pengguna WhatsApp Beta sudah bisa menggunakan fitur dual akun di WhatsApp. Jadi kita bisa menggunakan dua nomor WhatsApp sekaligus di dalam satu aplikasi WhatsApp. Nah, ada beberapa hal yang terjadi ketika kita menggunakan dual akun WhatsApp seperti ini. Apa saja itu? Silahkan simak videonya. Oke, untuk yang pertama ketika kita menggunakan dual akun WhatsApp seperti ini, semua panggilan ataupun chat yang masuk ke nomor manapun akan muncul notifikasi. Misalnya saya sedang mengaktifkan akun SHAM2, ini ya. Jika ada chat masuk ke akun yang satunya lagi yang sedang tidak aktif, maka notifikasi akan tetap muncul. Tetapi untuk membukanya, tentu saja kita harus beralih akun terlebih dahulu. Dan untuk melakukan beralih akunnya, kita bisa membukanya langsung dari notifikasi. Seperti ini, untuk membuka chatnya, kita diharuskan untuk beralih akun terlebih dahulu, yaitu ke akun nomor 1. Oke, seperti ini. Jadi, walaupun kalian menggunakan dual akun WhatsApp, untuk notifikasi ataupun beritahuan akan tetap masuk ke dua akun tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kita mengaktifkan dual akun WhatsApp seperti ini, semua penyimpanan akan tersimpan dalam satu folder WhatsApp yang sama. Oke, contoh di sini untuk akun yang satu ada gambar kambing, ya. Kemudian akun yang kedua saya buka, di sini ada gambar kucing. Nah, ini untuk akunnya berbeda, ya. Tetapi penyimpanannya tetap sama. Sekarang kita buka dulu untuk lokasi penyimpanannya menggunakan aplikasi File Manager. Kita buka di sini penyimpanan internal, kemudian pilih folder Android. Pilih lagi media, pilih lagi com.whatsapp, pilih lagi whatsapp, media, dan kita buka untuk whatsapp image atau gambar. Nah, bisa kalian lihat, untuk penyimpanannya ini sama, ya. Gambar kucing dan juga gambar kambing, dua-duanya tersimpan dalam folder yang sama. Begitupun untuk file lainnya, seperti file video, face note, dan juga dokumen, tersimpan dalam folder yang sama. Padahal untuk akunnya berbeda, ya. Nah, itu untuk fakta ataupun hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, ketika kita mengaktifkan dual akun whatsapp, whatsapp web yang digunakan akan terhubung tetap ke satu akun. Misalnya, saya menghubungkan akun SAM2 ke whatsapp web, maka akun yang terhubung masih tetap adalah akun yang nomor dua. Jadi, akun yang satunya lagi, akun yang SAM1 ini, tidak terhubung ke whatsapp web. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman-teman, ya. Kalau misalnya akun whatsapp yang satunya dihubungkan ke whatsapp web, apakah akun yang satunya akan ikut? Dan faktanya, enggak, ya. Jadi, hanya akun yang memang dihubungkan saja. Kemudian hal yang terakhir, ketika kita mengaktifkan whatsapp web, kita tidak bisa beralih akun saat melakukan panggilan video call ataupun panggilan suara. Contoh, di sini saya melakukan panggilan suara, ya, seperti ini. Maka di sini kita tidak bisa beralih akun. Nah, ketika saya coba untuk beralih akun, di sini tidak bisa dilakukan, karena sedang melakukan panggilan telepon. Jadi, untuk beralih akun, pastikan kalian sedang tidak melakukan panggilan telepon. Oke, itu dia, teman-teman. Empat hal yang terjadi ketika kita mengaktifkan dual akun di whatsapp. Jika ada pertanyaan berikutnya, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.